Kali ini saya mau membahas tentang SSD, mereknya yaitu Elsa Kalau teman-teman ingat mungkin ya, merek Elsa yang paling familiar adalah VGA-nya Saya pun juga pertama kali waktu lihat dan tahu ada SSD merek Elsa Yang saya ngeh langsung, loh kok mirip kayak merek VGA ya Kalau teman-teman mau tahu, Elsa ini merupakan brand dari Jepang Cuman saya nggak tahu ya, websitenya sudah saya cari kemana-mana nggak ketemu Kalau teman-teman tahu website Elsa itu apa, silakan di kolom komentar Sertakan ya, biar sama-sama tahu juga Kalau tahunnya berapa dan dari kapan, saya nggak dapet itu Sejarahnya apa, nggak tahu Cuman taunya, dia ini asalnya dari Jepang Dan jujur kalau teman-teman tahu harga dari SSD Elsa ini, teman-teman pasti kaget deh Harganya, saya nggak mau menyebutkan di sini, silakan teman-teman tebak aja Dia lebih murah dari RX-7 dan Midas Force Di tempat saya beli ya, dia lebih murah Kapasitasnya ini 120GB Silakan teman-teman tebak aja berapa harganya Dan kalau sudah teman-teman tahu, boleh di kolom komentar juga ditulis Dengan harga semurah itu, apakah kita dapat kualitas yang bagus? Nah, itu yang jadi pertanyaannya sekarang Di sini, SSD ini akan dipakai oleh customer saya Customer saya di toko Dan dia sekarang upgrade laptopnya Yang semula pakai hard disk Hard disk konvensional, hard disk biasa Yang ternyata sekarang juga sudah performanya turun Dan akhirnya diganti ke SSD aja Daripada beli hard disk Ya, gitu-gitu lagi Kecepatannya juga segitu Ya, lemot Kalau dibandingkan dengan SSD Akhirnya, pakailah SSD aja Jauh lebih aman Dan garansinya juga di sini 3 tahun Selama 3 tahun, paling nggak Lumayan tenang lah Kalau misalkan ada apa-apa Kita bisa klaim garansi Di sini, bisa teman-teman lihat Proses membuka hard disk lama Dari si laptop Laptopnya itu Asus Vivobook 14 Ini proses saya buka Dan setelah dibuka Langsung saya pasangkan Si SSD Elsa ini Ke laptopnya Setelah itu Instalkan Windows Di sini saya pakai Windows 11 Untuk laptop Asus Vivobook 14 ini Karena ya dari segi performa Juga lebih baik Daripada Windows 10 Walaupun Kalau dari beban sih Ke RAM Ya, agak lebih berat sedikit Tapi fasilitasnya Jauh lebih baik Di sini langsung aja Tanpa pikir panjang Langsung saya benchmark Yaitu SSD Dengan aplikasi yang biasa Saya pakai Yaitu Crystal Disk Nah, di sini Ini yang cukup aneh sih Kecepatan yang saya dapat Ini nggak biasa Laptop ini sudah SATA 3 Dia support SATA 3 Berarti Si SSD Bakal bergerak Ke kecepatan maksimal Yang bisa didapat SATA 3 Dan juga laptopnya Di sini Pengetesan pertama Saya dapat kecepatan sekian Ya 400an Untuk kecepatan baca Yang saya kaget Kecepatan tulisnya Kok separah itu ya Kok jauh ya Biasanya kan Kalau kita dapat Kecepatan baca Anggaplah 470 Anggap segitu Biasanya Kita akan dapat Kecepatan tulis Itu di sekitaran Paling anjlok Menurut pengalaman saya Itu sekitar 380 Atau 390 Syukur-syukur Bisa dapat di 400an kecil Misalkan 410 Atau 420 Karena memang SSD Antara kecepatan baca Dan tulis Pasti lebih tinggi Kecepatan baca Daripada kecepatan tulis Tapi nggak separah ini sih Ini sampai 50% Kecepatan baca Kita dapat 400an Kecepatan tulis Malah 50% Di 200an Itu Jauh sih Saya masih penasaran Disini Agak sedikit ragu juga Kok dapat segini Khawatir Itu kesalahan software Coba saya Tes lagi nih Yang kedua Sama Malah Hasilnya agak menurun Sama juga Dapatnya Kecepatan baca Di 400an Kecepatan tulis 50% Saya masih Penasaran sebenarnya Coba Saya restart Laptopnya Laptopnya di restart Setelah itu Langsung saya Benchmark lagi Hasilnya Naik Dapatnya di 500an MB Untuk kecepatan Bacanya Tapi aneh Kecepatan tulisnya Masih sama Kecepatan tulis Masih dapat 50% Di bawahnya Jauh sekali sih Menurut saya Harusnya nggak sejauh itu Tapi Ya sudah lah Mungkin memang Karakternya si Elsa Kayak gitu Untuk teman-teman yang Pakai SSD yang sama Apa teman-teman juga Bernasib sama Seperti saya Dapatnya Skornya segitu Atau nggak Silahkan di kolom komentar Ditulis ya Kita sharing bareng Di sana Terus kalau bicara Ketahanan sih Itu belum bisa Saya bahas sekarang Karena Ini perlu Waktu yang cukup lama Saya akan Lihat aja Nanti Gimana si customer Saya tuh Pakai SSD ini Apa ada masalah Atau akan Bernasib sama Dengan SSD yang Murah Lainnya Nanti ada Video selanjutnya Yang akan Saya update Tentang SSD Elsa ini Ditunggu aja ya Terima kasih telah menonton Video kali ini Jangan lupa kita sharing Di kolom komentar Dan subscribe channel ini Like kalau suka Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa